Kita akan informasi selanjutnya kebakaran melanda lahan kayu putih di Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku. Diduga akibat ulah tangan manusia puluhan hektare seketika hangus terbakar. Kebakaran lahan kayu putih di kawasan Dusunti, Taman Dirik Desa Waisalas ketika dengan cepat membesar. Warga panik dan berupaya memadamkan api supaya tidak semakin meluas. Angin yang kencang membuat api tidak kunjung padam hingga membuat puluhan hektare lahan kayu putih terbakar. Hingga minggu petang api masih belum juga padam. Diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera menimbulkan kabut asap yang mulai membahayakan kesehatan warga. Dua kota yang terdampak kabut asap yaitu Pekanbaru dan Jambi. Tak lagi nampak langit biru menghiasi kota Pekanbaru, melainkan kelabu karena tertutup kabut asap sejak pagi hari selama dua hari terakhir. Bencana kabut asap di Pekanbaru sebagai imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang belum juga teratasi. BMKG memantau tujuh titik kebakaran hutan yang berlangsung di dua kabupaten, yakni Kampar dan Rokan. Kabut asap mulai mengancam kesehatan warga, seperti mata perih dan sesak napas. Sementara jarak pandai yang terbatas membuat para pengendara terpaksa menyalakan lampu di siang hari dan menurunkan kecepatan kendaraan. Kabut di wilayah Riau, yaitu dari pantauan kami memang ada indikasi mulai adanya kabut asap tipis ya. Ini bervariasi memang, kadang-kadang dia turun menjadi enam kilo, kemudian menjadi tujuh kilo, dan ada yang lima kilo. Masih di Pulau Sumatera, kota Jambi turut diselimuti kabut asap yang berdampak pada buruknya kualitas udara pada minggu siang. Khawatir berbahaya untuk kesehatan, warga mendesak pemerintah segera mengatasi kebakaran lahan yang memicu kabut asap. Kesehatan di luar rumah pasti terganggu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di rumah, di luar rumah, seperti di sekolah, kegiatan-kegiatan akibitas di sekolah pasti terganggu lah dengan ini menjadi dampak negatif lah buat anak-anak. Takutannya aduh bang, ibaratnya kita kan sering aktivitas di luar rumah, takutnya kesehatan itu berganggu kan, kayak pernafasan gitu kan, jadi berganggu kesehatan itu lah. Harapannya kalau jisoh yang cepat diatasi, pelaku pembakaran lahannya ditangkap. Menurut Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi, kabut asap merupakan kiriman dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun di tahun 2023 ini, kebakaran telah menghanguskan 733 hektare lahan di Jambi. Ahmad Dison dan Rick Harsen melaporkan dari Pekanbaru Riau dan Kota Jambi, Jambi.